Jokowi lagi-lagi dikritik, kini giliran Rektor dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Kami para Rektor Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia sangat besar dengan kondisi di tanah air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2024. Praktik penyalahgunaan kekuasaan, polusi, korupsi, dan nekotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpan dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia. Kami, Forum Sipitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral menyatakan keperlihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini. Rentetan tindakan pengabian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu menjadi potret rusaknya pinggir kebangsaan dan kedegaraan hari ini. Tetapi mungkin juga ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi dan lain sebagainya. Tentu kami harus memilah-milah, tetapi kami tidak ingin mengebiah-uyah ya. Kami tidak ingin menyamaratakan bahwa semuanya ini adalah partisan, digerakkan oleh kelompok politik tertentu dan lain sebagainya. Kami sangat bisa memahami apa yang disayang oleh Prof. Tuti. Saya sangat tidak puas. Saya sangat tidak puas. Saya tersinggung. Silahkan Bapak lihat ketika saya membacakan petisi UGM. Dua kali saya membaca Bismillah. Saya mengatakan dengan suara kasih dari UGM. Mengingatkan alumni-nya untuk tidak seperti itu. Ini hari Dupaya ini juga alumni UGM. Memalukan, menurut saya. Dan tidak ada, tak, kalau dikatakan Pak Romabi tadi, tidak ada kata yang salah. Bahasanya jelas. Begitu. Jadi jangan pembenaran. Kalau menurut saya, saran saya cabut. Maaf, saya takut ada chaos, Pak. Baru dari UGM bicara, sudah ada banyak. Ada penolahan chaos nanti yang terjadi. Saya takut, betul itu. Tata Dewan Guru UI, prihatin terhadap kondisi demokrasi dan tatanan hukum Indonesia saat ini yang sedang sederhana. Tapi kan Dewan Guru UI tidak mewakilkan UI. Coba kita hitung Dewan Guru UI totalnya ada berapa. Yang kemarin hadir ada berapa. Sudah dari 14 tahun. Tapi kan enggak semua. Coba kita hitung. Berapa Dewan Guru UI? Saya rasa masih dalam angka-angka yang di bawah 50 persen. Mungkin 25 persen saya dengar. Nah, tapi itu harus diapresiasi karena itu demokrasi. Kami menyeluruhkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaran pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur, dan adil. Satu, presiden dan sekenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik Serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia Dengan memerangi polusi, polusi, dan depotisme Serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tekan pilih dan selalu menjunjung tinggi etika Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, penggunaan fasilitas negara, politisasi bansas Untuk kepentingan politik elektronal, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu Menjadi gejala pelanggaran terhadap degenerasi nilai-nilai moral dan etika kebangsaan Bahkan, dengan penuh kesadaran dan kesengajaan Bapak Insinyur Jokowi Dodo sebagai Presiden Republik Indonesia secara terbuka menyatakan Keprihatinannya dan ketibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024 Gelombang kritik terhadap Presiden Jokowi Dodo Jokowi kembali digaungkan oleh Akademisi Terbaru, para rektor yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, APTIK Melontarkan kritik terhadap Jokowi terkait hukum dan demokrasi di Indonesia Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, UAJY, sekaligus Koordinator Jaringan Perguruan Tinggi Aptik Sri Nur Hartanto mengungkapkan pihaknya mengaku resah atas adanya penyimpangan berupa penyalahgunaan kekuasaan menjelang pemilu 2024 yang dilakukan Jokowi sehingga tidak sesuai dengan semangat reformasi Nur Hartanto mengungkapkan penyimpangan itu telah mengoyak rasa keadilan bangsa Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme serta penegakan dukung yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati lurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia Katanya dalam video penyampaian sikap yang diterima Trigunews.com, Sabtu-Tanggal 3 Februari tahun 2024 Untuk itu kami menyaruhkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur, dan adil, sambung Nur Hartanto Dia pun berharap pula agar Jokowi dan segenap jajarannya untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas yang baik dan memegang teguh sumpah jabatannya sebagai pejabat negara Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta melakukan penegakan dukung dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya, kata Nur Hartanto Sementara terkait pemilu 2024, dia berharap agar penyelenggara menjunjung tinggi asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil Nur Hartanto mengatakan hal ini perlu dilakukan demi terjaminnya hak setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati Nurani dan tanpa tekanan apapun Dia turut mendesak agar aparatur sivil negara ASN dan TNI Poli untuk bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu Keempat, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia, kata Nur Hartanto Nur Hartanto juga berharap agar pemilu 2024 berjalan dengan damai tanpa adanya kekerasan Terakhir, dirinya turut meminta agar seluruh perguruan tinggi di Indonesia memantau jalannya pemilu 2024 Semua perguruan tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan penawasan di saat pemilihan umum, ujarnya Berdasarkan rilis yang diterima Tribunews.com, pernyataan sikap ini turut ditanda tanani oleh rektor Dari berbagai perduruan tinggi katolik di Indonesia yaitu 1. Sri Nur Hartanto, Rektor UAJ Yogyakarta Koordinator Jaringan Perduruan Tinggi APTIK 2. Kuncorovo, Rektor Universitas Tolik Lidia Mandala Surabaya 3. Yohanis Ohoi Timur, Rektor Universitas Delasal Manado 4. Albertus Bagus Laksana, Rektor Universitas Sanata Dharma 5. Ferdinandus Jindiarto, Rektor Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang 6. Hadi Santoso, Rektor Universitas Widya Dharma Pontianak 7. Tribasuki Juwono, Rektor Universitas Katolik Parahyangan 8. Arief Widya Prasetya, Rektor Sekolah Tinggi Kesehatan Sat Vincentius Apollo 9. Clemens Mere, Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang 10. Wilhelminus Sombolayu, Rektor Universitas Atmajaya Makassar 11. Antonius Singgi Setiawan, Rektor Universitas Katolik Musi Caritas Palembang 12. Siprianus Abdu, Rektor Stik Stella Maris Makassar 13. Yulia Wardani, Rektor Stikers Pantirapi Yogyakarta 14. Mestiana BR Karo, Rektor Stikers Katolik Set Elisabeth Medan 15. Elisabeth Ari Setiarini, Rektor Universitas Santo Borromeus Bandung 16. Yuda Turana, Rektor Universitas Katolik Atmajaya Jakarta 17. Adrian Adi Rejo, Rektor Universitas Katolik Dharmacendika Surabaya 18. Filipus Tule, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang 19. Veronika Dwiatmi Widya Stuti, Rektor Stiksin Karolus Jakarta 20. Wilhelmus Yapeki, Rektor Universitas Katolik Witebula 21. Henie, Poman Tung, Rektor Sekolah Tinggi Kesehatan Gunung Muria Tomohont 22. Maidin Bultom, Rektor Universitas Katolik Sert Thomas Medan, 23. Augustinus Widya Putra 21. Maggie findlı autoritas Katolik 22.56 22.11 순sen